Pedakwa kasus kecelakaan yang melewaskan ibu rumah tangga di Pekanbaru, Rio, Marisa Putri, sempat berencana untuk tidak memakai jasa pengacara. Hal ini terungkap saat sedang perdana yang berlangsung pada Kamis 24 Oktober siang. Mulanya, Hakim bertanya pada Marisa terkait dengan keberadaan penasehat hukum yang menemani dia. Marisa kemudian menyatakan dirinya akan menghadapi persidangan ini seorang diri. Merespons jawaban Marisa, Hakim kemudian mengingatkan ancaman hukuman yang akan dihadapi oleh perempuan berusia 22 tahun itu. Hakim lantas menunjuk pengacara dari pos bantuan hukum atau pos baku bernama Christian. Sebagaimana diketahui dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada Agustus lalu, Marisa terancam hukuman 12 tahun penjara. Marisa sendiri tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terkait dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. JPU menjerat Marisa dengan pasal 311-5, jumto pasal 310-310-4 dan pasal 310-1 undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.